Halo kembali lagi di channel kami, sebelum kita lanjut silahkan subscribe, like dan share channel ini agar kalian dapat menyaksikan film-film selanjutnya. Kali ini kita akan membahas film The Spongebob Movie. Film dimulai di tengah pulau di mana Burger Beard yang diperankan oleh Antonio Banderas, dia adalah seorang bajak laut yang sedang berjalan melalui sebuah pulau kecil ketika di perjalanan dia menemukan sebuah buku ajaib yang dipegang tangan kerangka manusia. Ketika dia akan mengambil buku ajaib itu tiba-tiba kerangka manusia itu menjadi hidup. Burger Beard melawannya sampai kerangka itu menendangnya menyebabkan dia keluar dari pulau dan kembali ke kapalnya. Di sana, Burger Beard bertemu dengan sekawanan burung camar lalu dia membacakan isi dari buku itu. Scene berpindah ketika ceritanya berlangsung di bawah laut di Bikini Bottom, rumah dari Spongebob Squarepants Tom Kenny. Burger Beard mencatat bagaimana Spongebob mencintai segala sesuatu dan semua orang yang dia kenal. Dia bekerja di The Krusty Krab ketika musuh bebuyutan Tuan Krabs Clancy Brown Plankton Tuan Lawrence berencana lagi untuk mencuri formula rahasia Krabi Pati. Plankton menjatuhkan sebotol besar saus tartar ke Spongebob dan Tuan Krabs dan memaksa mereka untuk beraksi. Dengan bantuan sahabatnya Patrick Star Bill Fagerbakke, Spongebob membuat benteng pertempuran di sekitar The Krusty Krab saat Plankton akan menyerang, lalu Spongebob menembakkan kecap dan mustard ke tangki Plankton, sedangkan Patrick melemparkan sebotol besar mayo ke arahnya itu menyebabkan Plankton terjatuh. Dia kemudian melepaskan robot raksasanya untuk menyerang The Krusty Krab tetapi dia kehabisan bensin. Plankton muncul dan mengakui dirinya kalah. Dia memberi Tuan Krabs sen terakhir atas namanya dan pergi menangis karena malu. Tuan Krabs melempar sen itu ke lemari besi. Tetapi ternyata Plankton asli bersembunyi di uang receh sementara dia mengirim versi robot hanyalah sebagai umpan. Plankton datang sebelum formula rahasia dan memperhatikan itu bertumpu pada pelat tekanan. Dia membuka lemari besi dan menemukan sebuah kapal di dalam botol. Dia memindahkan kapal dan meninggalkan selembar kertas di dalamnya agar nampak seperti formula rahasia. Namun, Sponbob memasuki kantor dan melihat Plankton dengan formula tersebut. Sponbob berlari untuk mengambil formula tersebut dan berusaha merebut dari tangan Plankton tetapi formula tersebut sudah lenyap. Tuan Krabs masuk ke kantor dan melihat formulanya sudah hilang. Dia menyalahkan Plankton sedangkan Sponbob menjelaskan ke Tuan Krabs jika formula itu menghilang begitu saja. Tuan Krabs memutuskan untuk menyiksa Plankton agar memberitahu dia di mana rumusnya dengan mengucapkan lelucon. Plankton tidak mengerti sampai Sponbob mulai tertawa terbahak-bahak sehingga Plankton tidak tahan lagi. Squidward Tentacles Roger Bumpas masuk dan berkata bahwa pelanggan di luar sudah marah dan menginginkan pengembalian uang mereka. Tanpa formula rahasia, seluruh persediaan krabipatis akan habis. Tuan Krabs mencoba memimpin gerombolan melawan Plankton, tetapi Sponbob meledakan gelembung yang membuat dia dan Plankton menjauh. Hal itu membuat Tuan Krabs berpikir bahwa Sponbob bersekongkol dengan Plankton untuk mencuri formula tersebut. Dalam hitungan detik, bikini Botom berubah menjadi gurun apokaliptik dengan semua orang mengenakan pakaian kulit dan berlarian untuk menciptakan kekacauan. Burger Beard memutuskan untuk mengakhiri cerita di sini dengan menulis The End di halamannya, tetapi burung camar tidak puas dengan akhir cerita ini dan menuntut agar dia terus membacakan cerita tersebut. Burger Beard menolaknya sehingga seekor burung camar berjuang untuk mendapatkan buku itu untuk mengetahui akhir cerita yang sebenarnya. Mereka merobek halaman yang jatuh ke laut dan mendarat di rumah Sandy Chex Charoline Lawrence. Sponbob mencoba meyakinkan Plankton untuk bergabung dengannya sebagai bagian dari tim untuk membersihkan nama mereka. Mereka menjelajah kembali ke bikini Botom untuk menemukan Patrick yang terperangkap dalam kekacauan apokaliptik dengan merusak rumahnya sendiri. Patrick menjualnya dan memanggil Tuan Krabs dan gerombolan yang marah ke arah mereka. Sponbob dan Plankton mundur untuk menemukan Sandy yang menjadi gila karena mencoba mencari tahu apa arti halaman dengan The End tertulis di atasnya. Dia percaya itu adalah pesan dari Dewa Sandwich yang sedang marah dan telah mengambil semua krabi patis. Sponbob dan Plankton pergi untuk kembali ke rumah Sponbob untuk menemukan Gary si siput yang telah membentuk grup siput di rumah. Gary menolak untuk bergabung dengan Sponbob dan mengirim pasukan siputnya untuk mengejar Sponbob, kemudian Sponbob melarikan diri meskipun siput itu terlalu lambat untuk mengejarnya. Sponbob dan Plankton bersembunyi di luar kota. Saat Sponbob tidur, Plankton menyelinap ke dalam otaknya untuk mencoba dan mendapatkan formula tersebut, tetapi di otak Sponbob hanya dipenuhi pikiran lucu dan terlalu bahagia. Setelah Sponbob bangun, mereka mendapat ide untuk membangun mesin waktu untuk mengembalikan waktu kembali dan mencegah formula rahasia itu menghilang. Keduanya menyelinap masuk ke restoran Plankton The Chum Bucket untuk menyelamatkan istri komputer Plankton, Karen Jiltali saat dia ditahan oleh Massa dengan Patrick sebagai penjaga keamanan. Plankton mengambil kunci dari Patrick saat dia tidur untuk masuk dan mengeluarkan Karen. Menggunakan Karen, Stanphoto, dan barang lainnya Sponbob dan Plankton membuat mesin waktu. Mereka pergi ke masa depan di mana semua yang ada di bikini botong hilang, dengan hanya Patrick berjanggut yang menunggu di tanah agar krabi patis kembali. Sponbob dan Plankton melompat waktu lagi ke periode di mana mereka bertemu dengan lumba-lumba yang mahat tahu bernama Bubbles Madberry. Gelembung melangkah menjauh untuk menggunakan kamar mandi, meninggalkan Sponbob dan Plankton untuk menyaksikan Jupiter dan Saturnus bertabrakan, lalu gelembung kembali lagi dan menembakkan laser pada keduanya dari lubang semburnya karena dia bisa kehilangan pekerjaan. Dua lompatan waktu lagi ke momen sebelum Plankton menyapu rumus, kemudian Sponbob masa depan memasukkan tangannya ke dalam lemari besi dan mengambil apa yang menurutnya itu rumus, dan dia kembali ke masa sekarang dengan Plankton. Kembali ke atas permukaan, Burger Beard datang ke pantai dan menarik kapalnya ke daratan, di mana ternyata kapalnya berfungsi ganda sebagai truk makanan tempat dia menyajikan burger. Dia menakuti burung camar saat dia mengeluarkan sepiring sayap panas. Setelah kembali ke The Krusty Krab, Sponbob menunjukkan kepada Tuan Krabz dan masa botol dengan formula tersebut. Namun itu adalah botol yang coba diganti oleh Plankton dengan meninggalkan catatan yang mengejek kepada Tuan Krabz, lalu Sandy masuk dan berkata mereka harus berkorban untuk Dewa Sandwich dan Sponbob memutuskan bahwa dia yang membuat pengorbanan. Semua orang bersiap untuk mengorbankan Sponbob saat dia mengatakan dia mencium Krabi Patis. Tuan Krabz kemudian mengatakan dia juga menciumnya, kemudian dia memberitahu semua orang untuk mengikuti Sponbob saat mereka melakukan perjalanan jauh untuk melihat bahwa baunya berasal dari atas permukaan. Semua karakter sekunder pergi ke sana, hanya Sponbob, Patrick, Squidward, Sandy, dan Merk Krabz yang tersisa sedangkan Plankton bersembunyi di kaus kaki Sponbob. Mereka mencoba mencari cara bagaimana mereka bisa membuatnya berada di atas permukaan. Di saat itu Bubbles turun dan berterima kasih kepada Sponbob karena telah membantunya meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia membantu mereka untuk berada di atas permukaan dengan cara memasukkan mereka di dalam mulutnya kemudian menembak mereka keluar dari lubang semburnya untuk memungkinkan mereka menafigasi di atas permukaan. Geng itu berakhir di permukaan pantai dan akhirnya mereka terlempar di sekitar tempat itu sampai mereka menabrak kapal Burger Beard. Mereka melihat bahwa orang itu memiliki formula rahasia yang dia peroleh setelah menuliskannya di buku. Dia sekarang menjual kerabi patis seperti orang gila. Dia kemudian menulis di buku itu untuk mengusir Sponbob dan teman-temannya ke pulau burung camar kecil. Di pulau tersebut, geng tersebut menemukan halaman yang ditemukan Sandy kemudian Sponbob memutuskan untuk menuliskan rencananya sendiri untuk mendapatkan kembali formula tersebut, tetapi saat itu pelangton keluar dari kaus kaki Sponbob agar bisa menulis sesuatu untuk dirinya sendiri. Geng tersebut menghadapi Burger Beard sebagai pahlawan super. Squidward memiliki klarinet bertenaga super yang ia gunakan untuk mengusir pelanggan dari kapal Burger Beard. Tuan Krabb sekarang menjadi robot yang meluncurkan cakarnya untuk menjebak Burger Beard dan mencegahnya menulis apapun di buku. Sedangkan Patrick menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi es krim yang membawanya kepadanya. Burger Beard bisa bebas dan menggunakan kapalnya untuk melewati kota. Sandy sekarang menjadi seekor tupai raksasa yang realistis kemudian mengejarnya dengan yang lain menunggangi Tuan Krabb dengan penguat roketnya. Burger Beard meluncurkan bola meriam ke arah geng, tetapi Sponbob yang memiliki gelembung yang tak terkalahkan untuk menjebak bola meriam sampai ia terganggu dan terkena salah satunya. Saat harapannya hilang, Plankton muncul dengan tubuh yang sangat besar. Dia mengangkat kapal Burger Beard dan menyebabkan dia menjatuhkan bukunya ke atas panggangan sehingga menghancurkannya. Dia mencoba untuk melarikan diri, tapi Plankton membantu Sponbob dan meniup tongkat gelembungnya untuk menghentikan Burger Beard. Bajak laut itu terpaksa menyerahkan formula tersebut kemudian Plankton menendangnya jauh ke pulau kecil. Sponbob menulis geng itu agar bisa kembali ke rumah. Dengan formula yang aman dan sehat, bikini botong pun menjadi kembali normal dan Sponbob memberi makan semua krabi patis. Plankton mencoba mengambil formula lain dengan menyamar sebagai Gary, tetapi Sponbob melihatnya dan mengirim Gary yang asli untuk mengejarnya. Plankton melarikan diri karena ketakutan pada Gary. Burger Beard sekarang terjebak di pasir dengan dikelilingi burung camar, kemudian dia memutuskan untuk bersikap baik kepada mereka, dan mereka semua menyanyikan lagu tema Sponbob. Bubbles menyela mereka dan mengatakan dia membenci lagunya dan kemudian menantang burung camar ke pertarungan rap. Burung camar memukulinya dan mereka terus menyanyikan lagu tema, akhirnya Bubbles memutuskan bahwa lagu tersebut cukup bagus. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dalam film Sponbob The Movie, jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk mendapatkan alur-alur cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya.